adakan bersalam-salaman. Kemudian untuk anak-anak dan jemaat yang lansia kami harapkan yang rentan agar ibadah di rumah saja karena kita juga live streaming di ibadah pagi dan ibadah sore. Kemudian untuk menjaga social distancing kami harapkan Amang Inang dilihat tanda yang ada di kursi yang ada tanda X-nya jangan didudukin yang ada tanda X-nya tolong jangan didudukin dicari tempat yang tidak ada tanda X-nya karena sudah ada tandanya semua di kursi. Itu yang pertama untuk ibadah kita yang kedua untuk perjemuan kudus nanti yang akan maju ke depan itu adalah lima orang nanti akan dipandu oleh Amang Sintua kita sebelum maju ke depan petugas akan menyemprotkan hand sanitizer dulu sebelum maju ke depan dan sesudah nanti melaksanakan perjemuan kudus akan disemprotkan juga hand sanitizer. Itu yang pertama. Yang kedua setiap jemaat yang maju ke depan untuk perjemuan kudus semuanya tetap memakai masker dan face shield nanti dibuka pada saat pendeta memberikan roti dan anggurnya. Pada saat nanti di depan jemaat yang akan mengambil roti sendiri sudah dipersiapkan dan juga anggurnya jadi tidak diserahkan oleh pendeta jadi jemaat yang akan mengambil roti dan anggurnya ini untuk merasa nyaman nanti ya jadi tidak ada sentuhan apapun dan semua petugas itu memakai sarung tangan di dalam mempersiapkan perjemuan kudusnya. Itu aja Amang Inang yang kami bisa sampaikan nanti juga kalau kapasitas gereja kita tidak mencukupi kemungkinan besar akan beberapa akan naik ke atas untuk ikuti ibadah atau kami tidak akan izinkan masuk karena kapasitasnya sudah penuh mungkin bisa menunggu di luar untuk jadwal berikutnya. Itu aja Amang Inang yang bisa kami sampaikan terima kasih sebentar lagi kita masuk untuk ibadah yang pertama jam 8 terima kasih 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 telah menonton. 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 terima menonton. untuk setiap pelayanan. tim 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 Doa untuk jemaat Tuhan dari yang tua, yang muda, anak-anak, sampai kepada yang simpatisan di tengah-tengah gerejamu ini, GKPA, Parlagutan, Medan Barat. Engkau berkatilah kiranya Tuhan setiap pekerjaan mereka, terkhusus di dalam kesehatan mereka, di tengah-tengah kami menghadapi pergumulan COVID-19 ini Tuhan. Jangan biarkan kami untuk lemah, tapi kuatkanlah kami, mampukan kami melewati pergumulan kami ini, agar kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami Tuhan untuk dapat menyatakan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan melewati setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan terima kasih kami, melalui ucapan syukur, perpuluhan kami, melalui persembahan kami kepadamu ya Allah Bapak kami. Biarlah itu menyatakan kesetiaan kami untuk membangun kerajaanmu di tengah-tengah dunia ini. Dan biarkan kami Tuhan tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Hari ini engkau menyatakan jalan kebenaran itu, agar kami memiliki kelayakan datang kepadamu. Terima kasih ya Bapak kami untuk kami mampu menyatakan kasih setia Tuhan. Itu semua karena engkau saja, itu semua karena kebaikanmu saja. Kami datang kepadamu Tuhan untuk bisa engkau pimpin, untuk bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Terkhusus di hari sukacita ini Tuhan, di mana kami dapat menyatakan kasih dengan makna Natal yang kami lewati. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, di tengah-tengah jemaatmu Tuhan, dalam permohonan untuk kiranya engkau memberkati jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Yang tidak bisa ikut bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Dan biarkan juga Tuhan engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini masih dalam proses pemulihan. Engkau berkati kiranya Tuhan, obat yang mereka minum. Engkau berkati kiranya Tuhan, keluarga yang selalu setia merawat mereka. Berikan kesabaran, berikan kesetiaan, berikan ketulusan. Agar tetap bisa berpegang teguh akan kebenaran Tuhan menjalani kehidupannya. Kami rindu Tuhan untuk mujijatmu, kami rindu Tuhan untuk jamahanmu, biarkan Tuhan kami menerimanya melalui kehidupan kami ini. Dan biarkan kami datang kepadamu Tuhan untuk meminta pengampunan akan keberdosaan kami. Ampuni kiranya Tuhan, dan biarkanlah engkau yang menjadi temen melawan godaan daripada si iblis. Dan biarkan kami tetap berdiri Teguh Tuhan, menyatakan kemuliaan, kebenaran Tuhan, dan menyatakan iman kami kepada anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapak kami untuk kesempatan bisa kembali kami mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambamu, pendeta Ramli Arahab. Berkati Tuhan hambamu, biarkanlah pimpinan roh kudusmu yang memimpinnya Tuhan untuk menyatakan kebenaranmu di tengah-tengah. Suka cita Natal ini Tuhan, agar kami juga dapat memaknai Natal ini dalam kehidupan kami sesuai dengan firmanmu, kebenaranmu. Berkati keluarga amang hambamu ini Tuhan, biarkanlah kasih anugerahmu menyertai setiap pekerjaan, aktivitas mereka, begitu juga anak-anak mereka Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan untuk siap mendengarkan kebenaran yang daripada Tuhan saja. Ini kami Tuhan, biarlah persekutuan perayaan kami hari ini, perayaan Natal yang menyambut engkau dengan suka cita. Kami nyatakan juga dalam keseharian kami dengan suka cita. Itulah berkat yang hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, hidup kami, kami serahkan kepadamu untuk engkau pakai, menyatakan firmanmu. Terpujilah engkau dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Terima kasih ya Bapak, hidup kami, kami serahkan kepadamu untuk siap mendengar kepadamu untuk siap mendengar kepadamu. Di Masmur 50 ayat 22a. Sangat isi namandok terima kasih, bayan haulna, idu napa sangat ponau. Amen. Atong taparadema indeta, huhut tapalagut mahaulta napa jolo dohod napa duahun. Marindema itasian buku ini nomor ono puluh opat. Masih ansur godo Allah, katakunah dengkan saja. Ku jangitahun mahault sudeh, tanggih on mahault sudeh. Mas orang dosa dariu, anak-anak dengkan doa kau. Joko hangun umidai, hake hangun luatai. Terima kasih telah menonton! 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 manusia. Tetapi bagi Kristen, firman itu menjadi manusia. Dan diam diantara kita. Itu berarti firman itu berbicara kepada kita. Bagi orang lain, itu menjadi kitab benda. Lalu benda itu tidak mungkin hidup dan berbicara kepada manusia. Maka, Natal itu adalah komunikasi. Perbincangan. Merkombur. Doha Tuhan. Kalau kita lebih dalami lagi soal bicara, Allah berfirman, Allah berbicara kepada manusia. Dalam masa perjanjian lama, mulai dari kejadian sampai malyaki, ada fase persiapan Allah berbicara dengan manusia. Dimana Allah menubuatkan tentang datangnya Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Itu fase yang pertama. Lalu fase yang kedua ialah penggenapan. Firman yang dinubuatkan itu akan menjadi manusia nyata dalam diri Yesus. Itulah Yesus lahir di Be'lehem. Dan dia berkata namakanlah dia Immanuel. Dan namakanlah dia Yesus. Itu Lukas 1.37. Dan tema Natal PGI tahun ini dan ia menamakan dia Immanuel. Artinya dia yang datang itu menyertai kita. Jadi perbicaraan perbincangan kita tidak hanya putus pada masa Natal tapi terus menerus sepanjang hidup kita. Jadi berbicara dengan Allah itu tidak hanya pada Yesus lahir di kandang domba lalu kita datang menjenguk dia yang lahir lalu setelah itu tidak lagi bicara dengan Tuhan. Bukan begitu. Ada orang mengatakan begini kalau pada masa Natal ini tidak bisa dirayakan. Mengapa? Yesus kan lahir tanggal 25 makanya tidak bisa dirayakan karena dia lahir 25 maka ditunggu 24 hari isolasi mandiri. Maka bulan Januari lah dirayakan Natalnya kira-kira begitu ya karena takut Covid juga rupanya merayakan Natal. Bukan begitu. Jangan takut. Ketika dia lahir dia membuang ketakutan lalu membebaskan kita berbincang-bincang dengan dia. karena Allah yang jauh disana dulu tidak bisa kita langsung berbicara. Kalau Allah berbicara dulu kepada umatnya umatnya mati. Jangankan bicara hanya wajah Allah pun tak bisa dilihat. Tapi ketika dia menjadi manusia di dalam Yesus kita bisa bebas berbincang dengan Yesus tanpa mati. Tanpa takut. Ini yang menarik. Dan fase yang ketiga ialah penjelasan. Ketika Yesus dilahir di Belehem lalu dia berbincang berkarya lalu dia melakukan mujijat dia melakukan pengajaran dia melakukan kasih tindakan nyata ini butuh penjelasan. Maka Yesus berkali-kali membuat perumpamaan perumpamaan menjelaskan kerajaan Allah itu bagi pengikut-pengikutnya. Berarti perbincangan Allah dengan kita hingga akhir jaman tidak akan berhenti. Karena firman itu butuh penjelasan. Itu sebab kita punya ibadah punya khubah supaya menjelaskan firman itu. Supaya kita mengerti kita memahami menghayati serta melakukannya. Karena hanya orang yang mendengar mengerti memahami menghayati dan melakukanlah orang yang berbahagia. Inilah fase bagaimana Allah berbincang berfirman kepada manusia. Pertanyaan kita sekarang mengapa Yesus itu menjadi sarana Allah menjadi alat Allah perantara Allah berbincang dengan manusia berbicara dengan manusia mengapa tidak yang lain? karena ada Johannes dulu apakah engkau mesias kata orang kepada Johannes lalu Johannes mengkata bukan aku dia akan datang setelah aku apakah Elia tidak juga apakah Heno tidak juga tapi hanya Yesus yang dipilih Allah menjadi perantaranya berbicara kepada kita hanya Yesus mengapa? pertama karena Yesus lebih tinggi daripada Nabi Yesus lebih tinggi daripada Nabi Nabi itu fungsinya ialah membawa umat kepada Tuhan untuk diselamatkan jadi Nabi itu berdoa kepada umat Ya Tuhan selamatkanlah umatmu ini GKPA ini itu Nabi jadi kalau ada orang berdoa untuk orang lain itu Nabi jadi kalau kita berdoa untuk istri kita suami kita anak kita cucu kita berarti kita Nabi jadi kalau orang sana mereka masih mendoakan yang itu supaya masuk ke sorga kan yang Nabi sekarang siapa kita atau dia aneh kan jadi Nabi itu ialah orang yang membawa umat kepada Tuhan untuk diselamatkan Yesus bukan hanya membawa umat kepada Tuhan dia sendirilah juru selamat itu maka ia adalah orang yang melebihi Nabi dia sendirilah juru selamat itu mesias itu maka Tuhan memilih Yesus sebagai alatnya berbicara dengan manusia karena Yesus adalah juru selamat jadi ketika kita berbicara dengan Yesus kita berarti telah berbicara kepada Allah dan kita telah berbicara dengan sang juru selamat jadi kalau kita setiap hari berdoa kepada Tuhan Yesus berbincang kepada Tuhan Yesus melalui firmannya maka kita sebenarnya telah berada dalam keselamatan itu yang pertama alasannya mengapa Yesus yang kedua mengapa Yesus yang dipilih menjadi perantara Allah dengan manusia dalam perbincangannya karena Yesus sebagai anak adalah pewaris oleh dia telah dijadikan alam semesta ini soal power Yesus yang lahir di Bethlehem itu bukan hanya sebatas manusia biasa yang menjadi alat Tuhan berbicara kepada manusia tetapi dia adalah pencipta alam semesta ini gambaran berarti praeksistensi Yesus sudah ada jauh sebelum dia ada sebelum dia lahir dia sudah ada jauh sebelumnya berarti dia adalah Allah inilah alasan mengapa Yesus memilih Yesus sebagai alatnya untuk berbicara kepada kita yang ketiga mengapa Yesus menjadi perantara bagi kita kepada Allah karena Yesus adalah anak yang berhak menerima untuk segala yang ada kita baca nanti ayat 2b ayat 2 Yesus adalah yang berhak menerima segala yang ada kalau dialah yang berhak menerima segala yang ada berarti Yesus memberi segala yang ada kepada kita Tuhan yang punya segalanya memberikan segalanya bagi kita termasuk jasmani rohani keselamatan dan hidup yang kekal ini kita lihat Yesus selalu berkata membuktikan bahwa Dia Allah menerima segala yang ada dari Bapaknya kalau nanti kita baca Matthew ayat 27 semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku itu berarti Yesus memiliki segalanya lalu kalau kita baca lagi nanti Matthew 28 ayat 18 kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi berarti Yesus itu Allah punya powerful punya kuasa itu sebab Allah menjadikan dia perantara perbincangan menyampaikan firmannya kepada kita jadi jangan sungkan-sungkan berbicara kepada Yesus karena Yesus punya segalanya mengapa kita cari gubernur presiden karena presiden punya kuasa punya segalanya kita selalu mencari orang yang penguasa supaya kita punya otoritas sedikit presiden itu kami dulu waktu satu kuliah di UGM supaya kita dihargai orang dekat dengan penguasa punya otoritas ini kita dekat dengan sumber kuasa dunia dan sorga maka dekat dengan Tuhan akan membuat kita semakin punya kuasa punya harga diri itu yang ketiga yang keempat mengapa Yesus sebagai perantara bagi kita karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi duduk di sebelah kanan Allah itu itu bukan hanya sekedar posisi makanya ketika murid Yesus berkata dulu Yohanes berkata Tuhan nanti kalau kau sampai di sorga buatlah kami di sebelah kanan mu ya itu kan soal posisi itu orang yang terhebat dari 12 murid itu maunya Yohanes yang duduk di sebelah kanan lalu apa kata Yesus kamu yang mau merebut posisi di sorga siapa yang mau masuk sorga haruslah melayani jadi bukan soal posisi itu yang mau Yesus katakan tapi bagaimana kita melayani itulah posisi semakin banyak kita melayani maka semakin besar peluang kita masuk sorga Yesus sudah memberi diri melayani pagi siang malam berjalan dari desa ke desa turun ke jalan turun ke umat turun ke masyarakat menyampaikan firman mengajar berdoa menyembuhkan Yesus lakukan itu itulah posisinya jadi Yesus yang duduk di sebelah kanan itu merupakan sebuah pernyataan bahwa kuasa Yesus itu tidak tertanding jadi Yesus yang menjadi perantara kita itu adalah Tuhan orang manusia yang tidak bisa tertandingi apa buktinya kalau kita baca ayat 3B itu dia punya cahaya kemuliaan Allah dan wujud Allah ada pada Yesus artinya apa karakter Allah ada pada Yesus maka Yesus tidak bisa ditandingi oleh siapapun itu sebab dia menjadi alat Allah perantara Allah berbicara kepada kita jadi Yesus cocok orang yang tepat menjadi alat Tuhan berbicara kepada kita itu alasan yang keempat dan yang terakhir alasan yang kelima mengapa Yesus menjadi perantara bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat malaikat Tuhan ayat yang keempat itu digambarkan bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat artinya Yesus lebih unggul daripada malaikat inilah alasan yang kelima nah sekarang kita akan merenung dalam perayaan natal ini apa yang hendak kita bawa pulang ketika kita memaknai natal 2020 yang pertama pada perayaan natal ini Allah tetap berbicara kepada kita jadi jangan takut di tengah kondisi covid 19 Allah ini sudah jauh dari kami tidak mau berbicara dengan kami tidak Allah tetap berbicara dengan kita dengan GKPA dengan semua umat manusia Allah masih berbicara dengan kita itu yang pertama yang kedua kalau Allah masih berbicara dengan kita melalui Yesus yang lahir di Beklehem itu maka jagalah perbincangan kita jagalah perbincangan kita kalau kita berbicara dengan orang yang punya kuasa punya power apakah kita sembarangan berbicara kita datang ke kantor wali kota medan yang baru misalnya nanti si Bobby sampai disana hei Bobby apa kau bagaimana kau percuma kau anak teman presiden kau langsung diusirkan eh siapa ini usir ada etika berbicara jadi kalau Tuhan berkata aku berbicara kepadamu tapi juga jagalah bicaramu jadi kalau datang ke Tuhan beribadah ini kan saat kita berbicara kepada Tuhan kan jadi kalau sedang berbicara kepada Tuhan janganlah asal bicara atau sembarang bicara atau biarlah Tuhan berbicara kita mendengar ada banyak sekarang orang kan beribadah di gereja mulai duduk sampai pulang dia yang berbicara ngomong terus sama tetangganya tidak dia dengar musik tidak dia dengar nyanyian tidak peduli dia tapi orang Kristen datang ke gereja mulai duduk sampai pulang mulutnya komak kami terus itu tidak sopan berbicara kepada Tuhan jadi kalau datang beribadah kita sedang berbicara dengan Tuhan diamlah tenangkan hati dengar dia berbicara cara berbicara Tuhan bagaimana melalui pujian sair pujian itu kita dengar kita hayati itu cara kita sedang berbicara kepada Tuhan mendengar firman mendengar doa mendengar warta itu bagian dari proses Tuhan berbicara kepada kita jadi jagalah sikap dalam berbicara kepada Tuhan sedangkan kepada penguasa saja kita sudah menjaga berbicara jaga sikap cara duduk cara ngomong mengapa kepada Tuhan yang mahabesar kita tidak punya etika yang baik itu yang kedua jadi Natal ini mengajar kita supaya berbicara yang baik kepada Tuhan kalau kita baik kepada Tuhan maka Tuhan pun akan baik kepada kita jangan memaksa Tuhan bertindak Tuhan Yesus tolongkan Tuhan kalau tidak awas kau jangan itu mengancam sama Tuhan tolonglah kami Tuhan aku sakit Tuhan tolonglah Tuhan dengar itu jangan paksa kan banyak sekarang doa-doa yang memaksakan dalam nama Yesus dalam nama sembuh tumbuh lagi orangnya makin sakit bukan makin sembuh pelan-pelan aja Tuhan dengar kok bukan tuli Tuhan kita itu kalau tuli Tuhan kita itu kita pasang toa disini seribu supaya Tuhan dengar sampai ke langit hati kita pun Tuhan dengar berbisik pun kita berkata dalam hati kita pun Tuhan dengar maka berbicara dengan Tuhan itu harus baik dan benar yang ketiga ketika kita berbicara itu jangan sesekali berarti punya intensitas berbicara kalau kita sedang bermohon kan berkali-kali datang kan atau melamar itu hanya sekali kalah wahudahlah enggak berkali-kali dong kalau kita meminta kepada orang tua kita kepada bapak kita pagi-pagi pak udah makan pak udah minum pak besoknya pak mau mandi pak pasti ini ada maunya ini kan berkali-kali dia datang kan kita pun gitu ke Tuhan itu yang sumber kehidupan ini berkali-kali lah datang berkali-kali lah berbicara jangan hanya berbicara hari minggu setelah itu tutup mulut dari Senin sampai Sabtu baru minggu datang lagi buka mulut enggak berkali-kali lah berbincang-bincang dengan Tuhan sama seperti suami istri kalau tidak pernah bicara suami istri satu kali kan kayak rasanya ada yang salah kan kalau suatu hari diom pak kita ke sana berarti ada yang salah tapi kalau rumah tangga itu akur maunya tiap hari berbicara tiap hari berbicara kan itu apalagi mendengar istri kan istri kan banyak bicara kan suami sedikit bicara dia harus dengar oh gitu ya gitu ya oh ya gitu ya sampai habis sampai sendiri dia oh ya ayolah kita jalan itu harus dengar bicara sedangkan istri saja kita tidak dengar bicara bisa berantem apalagi Tuhan tidak kita dengar bicara jadi seringlah berbicara berarti soal intensitas dan yang terakhir mulailah berbicara yang berkualitas jadi kalau mau datang berjumpa dengan Tuhan siapkanlah perbincangan yang berkualitas jangan asal datang mau pertemuan apa pokok pembicaraannya itu padisidui katanya itu berarti tidak punya perbincangan yang berkualitas kalau datang ke gereja punyalah kualitas perbincangan dari rumah daftarkan apa yang mau bicara dengan Tuhan aku mau bicara tentangmu satu dua tiga empat lima nah bawa lah itu ke gereja perbincangan yang berkualitas sehingga dikatakan Tuhan pulang dengan damai sejahtera berarti Tuhan telah menjamin perbincangan kita itu akan dijawab inilah 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 natal karena itu amang inang saudara-saudara sekalian rayakanlah natal 2020 ini dengan harapan Allah berfirman berbicara dengan kita melalui Yesus yang lahir di Beklehem itu amin 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 natutu doi saim marha ngelu anna porsayai saim marha ngelu anna porsayai terima kasih Bapak yang memberi kesempatan bagi kami mendengar engkau berbicara melalui perantaraan anakmu Yesus yang lahir di Beklehem ribuan tahun yang lalu ajar kami untuk mampu berbicara dengan engkau melalui Yesus setiap hari perbincangan yang berkualitas yang bermutu yang intensitasnya volume perbincangannya tinggi kami tidak hanya berbincang sebatas kebutuhan just money tapi kami juga berbincang soal kehidupan kekal hidup di dunia ini sementara saja 70 atau 80 tahun tapi yang akan kami raih ialah kekekalan hidup yang kekal firmanmu mengajar kami untuk menjadikan Yesus perantara kami berbicara dengan engkau karenanya Natal 2020 ini mengajar kami untuk mampu menjumpai Yesus berbincang dengan engkau melaluinya ajar kami supaya baik dan sopan ketika berbincang dengan engkau melalui perantara anakmu Yesus sehingga hidup kami berada dalam damai sejahtera terpujilah engkau Bapak karena telah berbicara kepada kami melalui Yesus yang terlahir di Beklehem Amin Kita bernyanyi dari buku ND Angkola nomor 222 Sambil memberikan persembahan di Beklehem di Beklehem di Beklehem Yesus Raja Naku Moga Toto Sipu Jioni Toto Sipu Jioni Takti Takti Aka suruh-suruh anna, na posonana merjaga, Ia Allah anna do, Ia Allah anna do. Ia Allah anna do, Ia Allah anna do, Ia Allah anna do. Ia Allah anna do, Ia Allah anna do. Ia Allah anna do, Ia Allah anna do, Ia Allah anna do. 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 Ia Allah anna do. Ia Allah anna do, 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 Ia Allah anna do, Ia Allah anna do. 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 roh maharajaanmu tulus marohamu sangon dibunuh ginjang sangon dimusia ditanoon lehen madihami panon name gudum ari sedaryon sisa madasa nami sangon kami manyesa dosa ni dongan nami namar dosa dihami ulang pamasuk kami tubagasan pendugaan tapi palua mahamis yang pangagui dibinuhona punah harajaan doa tagoguan doa sangapan salolo nilolokna amin atong kamu akan naman opoti dosamu janana menguas di asini rohani dibata say sahat matuhamu nani hapursaen munu naposoni dibata doa mendok hatana tuhamu pos marohamunu madung sisa sude dosamunu marahite-hite guarni dibata ama anakna Tuhan Jesus Christus doa tundi purbadia amin cukup mahamu merendamahita sian bukendang kolaman diring nomor 252 sada doa tundi purbadia doa tundi purbadia amin 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 Tuhan Yesus Lahu pasikopkan Pamunan nabadiai Dibuat Tuhan Yesus Maa roti burng ini Dopak natar jehe ibana Didok maa tarima kasih Dungi diponggoli Asa diperlehen maa tuaka Sisyanna Lalu didok jagit Asa pangan hamu maa On maa pamataku Nilehen tuha matean humukup hamu Bain hamu maa Songoni bain parnengotan Munu diaw Jari dungsidung halahi mangan Dibuat maa pangan umani Didok maa tarima kasih Dungi didok maa tuha lahi Jagit maa Sudie maa hamu Manginum siya ni Ia panginu manon Pada nembaru maa Marhiti hitin mudarku Nadurus humukup hamu Bain hasi soan ni dosa munu Seben hamu maa songoni Bain parnengotan munu Diaw Atong romahamu Ida Jana ligi hamuma Dengan basa Nidebata Marindah hita Kuhut romah tujolo Lahuman jagit Pamunan nabadia Jangan lupa buta Padurus humukup hamu Sampai jumpa D30 Sampai jumpa D30 diduk tuhatta jesus kristus jagit maku jana pangan maku pamatak kuduh nelehen tuha matian umokok kamu ima bahotkon dohut batukuhun rohamunu makabursaibana acoda batamu hangoluan naman otto amin diduk tuhatta jesus kristus jagit maku jana inum maku mudar hudui nelehen tuha matian umokok kamu ima bahotkon dohut batukuhun rohamunu makabursaibana acoda batamu hangoluan nasora matang amin atong mulamahmu dibagasan dami diduk tuhatta jesus kristus jagit maku jana pangan maku pamatak kuduhi nelehen tuha matian umokok kamu ima bahotkon dohut batukuhun rohamunu makabursaibana acoda batamu hangoluan nasora matang amin diduk tuhatta jesus kristus jagit maku jana inum maku jana inum maku siya ni mudar hudui nelehen tuha matian bain hasesaan dosamunu ima bahotkon doh batukuhun rohamunu makabursaibana acoda batamu hangoluan nasora matang amin atong mulamahmu dibagasan dami diduk tuhatta jesus kristus jagit maku jana pangan maku pamatak kuduhi nelehen tuha matian bain hasesaan di dosamunu ima bahotkon dohut batukuhun rohamunu makabursaibana acoda batamu hangoluan nasora matang amin doh batamu hangoluan diduk tuhatta jesus kristus jagit maku jana inum hamuma siya ni Mudar hudui Neduruskon Tuhamatean Bain hasesaan Nidosamunu Imapahotkon Dho patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Atong mulak mahamu dibagasan dami Didok tuhatta Jesus Christus Jagit ma Jana pangan ma Pamatak kudui Nilehen Tuhamatean Umukophamu Ima patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Didok tuhatta Jesus Christus Jagit ma Mudar hudui Ima dhuduskon Tuhamatean Umukophamu Bain hasesaan Nidosamunu Ima pahotkon Dho patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Atong mulak mahamu dibagasan dami Menanggungku bahasanya santai Didok tuhatta Jesus Christus Jagit ma Jagit ma Pamatak kudui Nilehen Tuhamatean Umukophamu Bain hasesaan nidosamunu Ima pahotkon dohut patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Didok tuhatta Jesus Christus Jagit ma Jagit ma Janak unum hamu masiani Mudar hudui Niduruskon tuhamatean Bain hasesaan nidosamunu Ima pahotkon dohut patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Atau ngulak mamu Dibagasan dami Didok tuhatta Jesus Christus Jagit ma Atau ngulak mamu Atau ngulak mamu Pamatak kudui Nilehen Tuhamatean Umukophamu Ima patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Didok tuhatta Jesus Christus Didok tuhatta Jesus Christus Jagit ma Janak unum hamu masiani Mudar hudui Niduruskon tuhamatean Pain hasesaan nidosamunu Ima pahotkon dohut patuguhan rohamunu Maka persayai Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Atau ngulak mamu Dibagasan dami Didok tuhatta Jesus Christus Jagit ma Janak unum hamu mas Pamatak kudui Nilehen Tuhamatean Nilehen Tuhamatean Umukophamu Ima pahotkon dohut patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Didok tuhatta Jesus Christus Jagit ma Janak unum hamu masiani Mudar hudui Niduruskon tuhamatean Pain hasesaan nidosamunu Ima pahotkon dohut patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Atau ngulak mamu Dibagasan dami Dibagasan dami Dibagasan dami Pamatak kudui Pamatak kudui Nilehen Tuhamatean Umukophamu Ima pahotkon dohut patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Dibagasan dami Dibagasan dami Dibagasan dami Dibagasan dami Ima pahotkon dohut patuguhan rohamunu Maka persayai ibanan Acoda bakhamu hanggoluan nasuramata Amen Atau ngulak mamu Dibagasan dami 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.